Mari kita dengan bangkit berdiri dan dengan sukacita kita merekam tujuan patut segenap yang ada PKC 29 baik pertama sampai dengan keempat. Terlalu sokkan pikirannya dari barang dunia karena Tuhan seluruh hari patut dipergulia. Baik ke dua zaman yang baik. PEMBICARA 1 Baik ke dua zaman yang baik. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Allah Bapak, Anak, dan Rok Kudus. PEMBICARA 1 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Dan mencari saudara sekalian. Silahkan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tema ibadah kita pada hari ini adalah soal pembaharuan. Kehidupan yang perlu terus-menerus diperbaharui. Itu adalah panggilan kehidupan kita. Karena setiap hari adalah hari yang baru dan tidak ada sesuatu yang tidak bisa tetap untuk selama-lamanya. Karena di dalam hidup kita, kita selalu berubah ke arah yang lebih baik tentunya. Roba 12, ayat yang pertama dan yang kedua mengingatkan tentang hal ini. Kali itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berada sesuatu yang ada sebarang. Terima kasih. 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 Nama Tuhan selalu dimunyikan, biarlah tangan Tuhan menopang kami senantiasa, berkatilah kami satu persatu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapak di surga, amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.